Intro Halo halo Jumpa lagi bersama Mr.Try Baik kali ini kita udah mencapai level 59,99,99% bos ya Dan kita menghitung detik-detik terakhir kita menuju pada level 60 yaitu kita menaikkan level Ascension Karena orang namanya Grandmaster Akhirnya kita sampai di tujuan dengan selamat Oke yuk langsung aja kita mulai ya Yuk langsung aja bos ya Kita lihat ya isinya gimana Oh tidak bisa melebihi jumlah batas Ya ya boleh 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 Nah kita matikan dulu ya nggak penting ya Ini dia Oke Langsung aja kita ke bagian Ascension Di bagian cerita yuk Apakah sama ya Kalau memang sama ya Tidak bisa melebihi batas lagi Astaga Ya Oke Oke Nanti Abis ini Mr.Try kasih membandingkan ya Misalnya ada dua karakter Yang satu menggunakan ini ya Lihat ini ya Nah ini Sebelum kita ke Ascension ya Oke Oke Kita stop dulu Ya Nah ini kalau pakai mode auto ya Kita mencapai dengan level 89 Kemudian sudah cukup berat Level 89 itu kita disini nih Di map apa nih ya Di world map nih ya Di gua suku helm ya Nah ini ya Di gua suku helm nih Cukup keras nih ya Sudah cukup keras Kita stop dulu Kita hentikan ya Aduh Ya Oke Kan Ketika itu sampai di level ini ya Sudah sampai di gua suku helm Kemudian karena sudah cukup keras Akhirnya Bisa try tadi di Perondaan ya Di video sebelumnya yang Push level dari level 0-60 itu misalnya sudah kasih ya Tutorialnya di situ Jadi di sini misalnya Tujuannya Membandingkan Antara Ada dua karakter yang Misalnya punya ya Sama-sama menuju pada Hunter ini sendiri Dan siatu menggunakan mode Full push level dari 0-60 Ya walaupun dia cuman sedikit mencolek dari Panonya Auto leveling Tapi kalau ini full auto leveling Hanya kuat sampai level 89 Sehingga kenapa berapa tadi ya Oke teman-teman Nah Sampai situ Kemudian Tetap lagi kita balik pada Di Jalur perondaan Kastil Crown Oke Langsung aja Sekarang kita ke Ascension Nah Nah Apakah sama jalan ceritanya Oke Oke Temu Eko sprint Nanti kalau Nanti kalau sama Kita skip aja Karena videonya sudah ada di Waktu misalnya bikin Dijudul kepoin Ascension sorceress ya Kalau sama modelnya Nanti kita skip Dan kita langsung menuju pada Perbandingan Apa perbedaannya Kalau kita pakai model full auto quest Sama non full auto quest Ya Dan bantuan-bantuan apa aja Oh disini loh Oh ini orang Baju emas Iya Ya sabar Ya Oke Langsung aja gak lama-lama Ayo Terus Nah Pelatihan Wih 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 Dari tadi mukul orang Oke Hadiahnya lumayan menarik Yuk Kita langsung mulai misi Apakah sama ya Hadiahnya kayaknya sama ya Oke Kita lihat Oh ternyata sama aja temen-temen Jadi kita skip dulu video ini Langsung nanti kita menuju pada Perbandingannya ya temen-temen Oke Tunggu aja ya Wih 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 Langsung aja Waduh Tiba-tiba kita ketemu ya Sama saudara kembarnya Bayangan kita Oke gak apa-apa Macem-macem Oke Sorry rekamannya terlambat Ternyata Yang apa-apa ya Yang penting masih berfaedah Hmm Sikat Ilu kemana Loh Nah Gue juga kuat eh Kita pakai ilmu yang pertama dong Ya Ini ilmu yang kedua Ilmu gerimpinnya Itu Tertawa Oke Yang pertama ini lebih 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 Yang Ada Kameha Loh Eh Ngapain sih main ditembak tembak Pitufi karena gue gak paham jadi auto aja lah ya ayo sikat ada jurus ngebor oke dan akhirnya meninggoy dia nah ini dia kita mengambil senjata ultimatenya oke sama aja ya prosesnya yang tadi kita sengaja udah di skip oke langsung melakukan penyembahan huja iya betul wih dapat sarung tangan emas cuy wih jidaw nah akan kita mendapatkan enlightenment gift oke boss oke selesai kita memilih grandmaster akhirnya oh namanya grandmaster ya teman-teman ya oke langsung dan kita akhirnya dirubahkan secara resmi berubah nama dari striker menjadi grandmaster wih sama aja ya gak ada bedanya bedanya lebih jauh saja tenaganya oke kita harus menaikkan lain dan sebagainya seperti ini ini udah buka ya nah ini ya belum ya nanti baru kita nonton pada prosesnya oke jadi langsung aja kita sekarang masuk pada video pembandingnya jadi begini ya kita kita masuk disini dulu territory nah di territory misalnya terpakai equip ini ya kita sama-sama pakai equip dari main karakter kemudian sesekali kita pakai ini tiap malam jadi selama 3 hari berturut-turut ya nah kita ambil ini berkah ya sekitar 10% cuma 2 jam aja kemudian tambahan buffnya itu dari mana ini nah dari sini ya tambahan buffnya ini kita dari sini dari blockin ya kadang 10% kadang 5% ya combat experience-nya lalu kita tambahan buffnya lagi mana dia nah ini dari dibawa keluarga juga combat experience-nya dan juga tambahan buffnya lagi kita juga keren dari pet ya kalau ada ya teman-teman kalau petnya apa nih petnya pet mana di combat experience-nya level 6 10 jadi teman-teman kalau punya hewan binatang eh hewan binatang sama aja ya kita tinggal bikin kategorinya yang mana mau buat gathering atau mau buat combat plus plus lah eh combat experience-nya kalau ini settingan buat combat experience-nya oke jadi semakin banyak combat experience-nya kita naiknya lebih cepat jadi beris menjari sampai sekarang ya ya kita nanti berat ya cuma butuh 3 hari kita menuju ke area asjensen dan ini dia jadinya ini di sini di sini sudah sampai esensi level 60 oke sekarang kita langsung masuk aja ke video pembandingnya kalau ini full pakai ini mode ini enggak bisa dari territory ya kemudian kita ayat satu lagi tungguin ya dari sini ya kita levelnya mumpung ada buffnya 300% nah ini selama 3 jam ya jadi sekarang kita juga bangun subuh ya bangun bentar gas lagi ya persen sudah ada di video misalnya sebelumnya yang push level dari level 0 sampai level 60 misalnya pakai cara yang sama kita kembali ke karakter yang sebelumnya kita pakai bantuan itu dan seperti ini ya isi-isinya oke langsung aja kita ke bagian video pembandingnya nah ini dia ya yang tadi teman-teman kita lihat ini full sampai 89% oke kita ganti akun nah ini misal try mendapatkan apa ya bilang hibah juga iya dikasih lah istilahnya ya suruh ngurus orangnya capek ngurus akun yang kebanyakan dia akun utamanya ini ya titannya wididaw ya oke kita langsung ini aja kita gak ngurus titannya oke jadi sebagai pembanding nah untuk yang ini lihatnya kita lihat ya nah dia sudah sampai level 59,70 lah istilahnya gini ini karena kurang keurus mungkin dia mundur sekitar 10% harusnya kalau kita hitung mundurnya kalau rata 59,80 jadi tinggal 20% lagi dekat sekali kan pembandingnya seperti itu kalau ini kita minggir dulu ya ada orang di sini di kembali ke desa aja deh udah gak usah gak usah oke udah sepi ya jadi caranya juga sama ya dari pembandingnya ini dia ikut ikutnya yang pinjam dari ini si titan itu sendiri oke ini juga yang lainnya bantuan bantuan xp nya sudah dapat juga sudah di yang sebelumnya oke dan ini dia tidak menggunakan ini kemisi berlangsung kita coba klik ya masih level berapa 17% teman-teman lihat masih 17% yang tadi sudah 89% jadi kita perbedaannya cuma sedikit mungkin sekitar 20% ya jadi memang lebih cepat sedikit kalau kita pakai full auto tapi kita juga harus banyak kontrol kalau ini kita bisa tinggal tidur jadi full push level dari 0 sampai level 60 sesuai dengan video di misal berikutnya teman-teman lihat aja sudah misal terjelasin panjang lebar dan cukup detail bagaimana cara-caranya dan lihat isi tas nya nah ini sama kan ininya 100 juga isi tas nya 100 tas 100 kemudian ini biar gini aja yang penting kita berat beratas nya tidak berlebihan ya berat nya 13400 ya oke jadi sama seperti itu jadi seperti ininya perbandingannya jadi teman-teman kalau mau pakai dari full auto atau non auto sama aja ya tetap eh bukan sama sih bedanya cuma sekitar 20% oke teman-teman jadi sampai dulu disini video dari proses transisi dari biasa ya kok biasa sih menunjuk SGNC menjadi Grandmaster dari Mr. Try oke teman-teman sampai jumpa lagi di next konten berikutnya bersama Mr. Try jangan lupa klik like comment share and subscribe dadah di 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 sub indo by broth3rmax